Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendam Kusanda Purniawan. Saya di sini sebagai pelama pegawai Yayasan Ibu Islam Nurul Fikri Morning School Seram. Saya di sini pelama sebagai laboran. Di sini akan melakukan seleksi kompetensi bidang beberapa uji praktikum untuk laboran. Yang pertama di sini ada, sudah saya siapkan, uji fotosintesis dalam percobaan SHAR. Percobaan ini dilakukan oleh Julius Pansyah pada sekitar tahun 1890-an. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini menghasilkan salah satu komponen karbohidrat yaitu adalah amidum. Dan bisa kita lihat di sini, rumus fotosintesis berawal dari tumbuhan membutuhkan CO2 dan juga air untuk menghasilkan energi dalam bentuk karbohidrat dan juga oksigen. Maka di sini alat gambar sudah saya siapkan. Yang pertama di sini ada biker glass ukuran 500 mili, tetapi bisa menggunakan ukuran lain-lainnya. Di sini sudah saya siapkan juga airnya sampai tunggu. Lalu di sini ada kaki tiga bersama kelengkapnya dan juga pembakaran BUNSEN. Fungsi dari alat-alatnya adalah untuk pikerga sebagai media untuk pemanasan dari yang akan kita ujikan. Kita uji coba SHAR dan juga BUNSEN dan juga kaki tiga bersama kelengkapnya adalah untuk kelengkapan pembakaran atau pemanasan. Pemanasan air yang sudah kita siapkan. Lalu di sini ada kertas aluminium foil. Nah, kertas aluminium foil ini digunakan sebagai penutup beberapa bagian daun yang akan kita uji coba. Nah, tujuannya adalah kita ingin mengetahui seberapa pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Itu terhadap daun yang akan kita gunakan. Untuk daun sendiri, bahan-bahan daun ini kita gunakan dari tanaman mangga, manggifera indika. Kita gunakan tanaman mangga yang sudah kita diamkan beberapa saat. Sebelumnya kita tutup dengan aluminium foilnya seperti ini. Jadi ini saya tutup ketika masih di tanamannya. Lalu juga akan mencumpul berfotosintesis beberapa saat. Lalu kita ambil yang digunakan gunji. Nah, kemudian di sini kita siapkan juga bahan berupa alkohol 96%. Oh iya, alkohol 96% dan juga air yang dipanaskan untuk fungsi sebagai untuk menghancurkan sasai yang ada di dalam daun mangga tersebut. Karena di dalam daun mangga tersebut terdapat amyloplast. Amyloplast sendiri merupakan bagian dari klorofil. Amyloplast merupakan bagian dari plastida yang berisi dengan klorofil. Nah, klorofil ini yang digunakan sebagai fotosintesis. Oke, fungsi dari alkohol 96% ini adalah membantu tadi, membantu proses melancuran sel di depan untuk melakukan klorofil. Lalu di sini ada tanda reaksi yang digunakan nanti untuk membantu menghasilkan alkohol dan juga daun yang akan kita lakukan untuk menghasilkan. Di sini ada juga pipet tes yang akan digunakan untuk menetesi reagen lugol. Jadi di sini untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat dalam bentuk amyloplast, kita menggunakan reagen lugol. Nah, reagen lugol ini adalah reagen yang membuktikan jika suatu bahan makanan atau suatu hasil rotaksin menghasilkan amyloplast, maka akan berwarna biru ke hitam. Semakin tua warna biru atau semakin ke hitam, maka akan menunjukkan semakin banyak karbohidrat pada bahan-bahan. Baik, saya akan mendemonstrasikan cara uji coba percobaan shock. Oke, pertama-tama daun yang sudah kita tutup di sebagian, di bagian daun tersebut dengan menggunakan aluminum foil. Lalu kita biarkan di bawah terik matahari untuk fotosintesis. Lalu di sini kita akan mengambilnya dengan beruntung, lalu memasukkannya ke dalam beaker glass yang sudah berisi air yang sedang dipanasi. Oke, ini hanya ada demonstrasi. Jadi, ketika air pembakar musa dinyalakan sehingga mendidih dan daun dimasukkan ke dalam beaker glass, jadi tadi tujuannya untuk menghancurkan sasa yang ada di dalam beaker glass yang tersebut. Kemudian setelah dipanaskan, kita juga bisa membantu untuk melakukan warga fill dengan cara daun manggar tersebut kita masukkan ke dalam tabun reaksi. Tadi sudah dijelaskan fungsi tabun reaksi dan juga fungsi alkoholnya. Oke, ketika sudah selesai semuanya, maka kita akan ambil daun tersebut, lalu dibersihkan dengan air mengalur. Bisa menggunakan akuades atau air kerana, jadi air toilet misalnya, air mengalur. Oke, setelah dibersihkan, kita tetesi dengan gul. Lata cara mengalur-menetisnya, kita bisa tetesi seluruh bagian daun tersebut. Dan hasil dari uji coba resah yang kita lakukan, nanti akan terdapat beberapa bagian yang berwarna pucat dan juga berwarna biru ke hitam. Pada bagian berwarna ke hitamannya, menunjukkan bahwa hasil fotosintesis menghasilkan karbohira atau energi yang berguna bagi manusia. Sedangkan yang berwarna pucat, yang merupakan bahwa cahaya yang berlantau terhadap proses fotosintesis. Dan aluminium folia akan mengambat laju fotosintesis pada bagian yang diteruti oleh aluminium folia tersebut. Baik, yang kedua adalah uji coba fotosintesis juga, tapi yang menainkan yang ini uji coba ingin haus. Kalau tadi kita membahas bahwa fotosintesis menghasilkan karbohira, namun kali ini kita akan membuktikan bahwa fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Ini disebut sebagai percobaan aluminium folia, jadi alat-alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah biker gas. Biker gas ini ukuran 500 ml sama seperti yang tadi, lalu ada corong. Namun corong yang kali ini kita gunakan, kita letakkan terbalik. Kenapa? Karena gunanya untuk melihat apa yang kita tuju tadi yaitu oksigen dan untuk gelombong gas. Sehingga nanti gelombong gas yang berupa oksigennya bisa kita amati dalam berupa gengung yang benar ada di dalam tabung dari corong. Biker gas disini dan corongnya sudah saya demonstrasikan. Sedemikian lupa sehingga berisi air ya. Dan juga bahan yang dibutuhkan adalah tanaman girila kretikilata. Jadi tanaman girila ini saya butuhkan sebagai media hidup untuk fotosintesis karena manuklorofil. Nah tanaman girila ini merupakan tanaman air sehingga ketika kita masukkan air tetap mampu melakukan fotosintesis. Bahan yang selanjutnya adalah kalsium karbonat. Nah namun bisa alternatif lainnya kita gunakan sebagai natrium karbonat atau baking soda atau soda kueh. Lalu ada ini adalah spatula yang dibuat untuk mengambil natrium bicarbonat yang tadi. Nah ini adalah wujud dari tanaman girila yang belum saya masukkan ke dalam bicarbonat tadi. Oke. Untuk demonstrasinya. Uji coba limon house ini kita gunakan di bicarbonat yang sudah diisi air. Sudah diisi air lalu diletakkan corongnya dalam keadaan terbalik. Dan tanaman girila kita masukkan ke dalam corong tersebut. Sehingga didapatkan tanaman girila berdiri tegak seakan kan berdiri tegak. Oke. Uji coba ini membutuhkan beberapa perlakuan yang berbeda. Untuk membuktikan pengaruh-pengaruh yang berbeda. Jadi pada uji coba ini house. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap fotosintesis ada 3 hal. Yang pertama adalah cahaya, suhu, dan juga sedikit atau banyaknya pada karbon dioksid. Untuk cahaya bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan uji coba ini di bawah sinar matahari secara langsung. Atau kita juga untuk suhu bisa kita gunakan bantuan dari pemanas spirtus dan juga munsenya. Sorry pemanas munsen dengan bantuan spirtusnya. Dan juga kaki tiga ya. Jadi setelah kita panaskan hingga 40 degree Celsius. Maka ini merupakan bagus untuk enzim yang ada pada di enzim chlorophyll. Yang baik untuk chlorophyll yang ada pada tanaman hidrida tadi. Jadi tanaman hidrida akan bekerja optimum pada sekitar 30 sampai 40 degree Celsius. Sehingga hasil yang diharapkan adalah membuang hasilnya masih semakin banyak. Yang selanjutnya faktor yang selanjutnya adalah kita bisa menambahkan natrium dikarbonat. Sebagai pengganti kalsium dikarbonat tadi. Jadi ketika kita ingin menambahkannya bisa digunakan beberapa takaran dari natrium dikarbonat. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Nah untuk pengamatan yang terjadi adalah kita bisa letakkan ini di bawah sinar matahari secara langsung. Lalu kemudian kita tunggu beberapa saat. Maka jika kita amati hasil dari fotosintesis ini adalah adanya gelombung-gelombung udara di dalam corong yang sudah berisi langan hidrida dan juga air. Bisa kita mati seperti ini. Nah untuk membuktikan bahwa apakah gelombung tersebut merupakan oksigen atau bukan. Kita bisa menggunakan lidi yang sudah dibakar ujungnya dengan menggunakan api. Jadi lidi nanti kita bakar ujungnya sampai menyembuhkan barang lalu kita masukkan ke dalam corong tersebut. Apabila lidi tersebut menyala untuk beberapa saat maka itu membuktikan bahwa adanya oksigen dalam hasil uji coba fotosintesis ini. Karena pada kaidahnya adalah api akan membangat oksigen dan akan menimbulkan wujud api beberapa saat. Itu dia ujung coba ingin haus buku yang penuh ini. Baik selanjutnya adalah pengamatan atau pengambilan gambar dari preparat sampel yang sudah disediakan. Di sini kita ada mikroskop cahaya yang menggunakan energi elektrik. Kita buka dulu. Untuk sampelnya di sini saya siapkan sampel tumbuhan yaitu pada unokotil dan juga sampel sel hewan atau jaringan hewan yaitu dari usus halus. Ileum, Ileum, Mamalia. Pertama-tama kita siapkan dulu mikroskopnya untuk keadaan hidup dengan cara menyambungkan ke sumber listrik yang ada. Lalu kita tekan tombol on pada cluster tersebut. Lalu kita letakkan sampel preparat yang sudah disediakan yaitu pertama adalah unokotil terlebih dahulu. Kita letakkan di meja objek. Lalu kita tingkatkan frekuensi cahaya yang ada untuk membantu pengamatan. Kita awalnya dengan perbesaran 4 kali. Kita awalnya dengan perbesaran pengamatan 4 kali dulu. Kita lihat di sini. Nah, untuk mengatur fokus yang ada pada mikroskop kita bisa menggunakan macrometal scrub dan juga micrometal scrub. Selain itu kita bisa juga mengatur posisi dari ini objek dengan bantuan alas ini. Apabila sudah didapatkan sebuah objek yang kita inginkan maka bisa kita perbesar untuk mengetahui lebih jelas atau detail objek yang kita inginkan. Kita perbesar dan ke perbesaran 10 kali. Di sini kita sudah mendapatkan objeknya ya. Tinggal kita melakukan penggunaan gambar. Di sini saya menggunakan kamera smartphone Samsung M11. Saya gunakan untuk mengambil foto dari preparat hewan yang sudah saya temukan. Ini adalah gambar yang bisa saya dapatkan. Ini adalah gambar dari daun monokotil yang ada pada preparat. Ini jika kita perbesar kembali perbesarnya ini akan menunjukkan bagian epidermis atas, epidermis bawah dan juga jaringan tengah atau mesofil daun yang bisa digunakan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Preparat yang kedua bisa kita turunkan dulu kaca objeknya ya. Kita ganti untuk preparatnya dari tadi daun monokotil menjadi khusus yang ada pada jaringan pembalikan. Pertama-tama kita kembalikan, kita posisikan meja objek menjadi seperti semula dan juga perbesaran menjadi 4 lebih dahulu. Lalu kita kecilkan dulu frekuensi cahayanya. Nah, baru kita ganti preparatnya dengan preparat yang selanjutnya. Di sini kita letakkan sampelnya dulu. Ini yang kedua adalah jaringan khusus ya. Seperti biasa setelah kita meletakkan preparat objek pada meja objek, kita akan mengatur fokusnya dengan cara meningkatkan frekuensi cahaya dengan mengatur konten dan juga diafragma. Lalu kita naikkan sedikit-sedikit meja objek ya. Lalu kita mulai dengan perbesaran kali ini. Oke, seperti sebelumnya kita bisa mengatur posisi dari objek yang kita amati. Jadi ini bisa kita amati bagian-bagian yang tertentu atau seluruhnya. Oke, ini sudah saya dapatkan pada perbesaran 4 kali. Mungkin bisa kita perbesar dengan perbesaran 10 kali ya. Di sini saya akan mencoba kembali mengambil gambar dari preparatnya. Setelah lama kita fokuskan diri kita pada lensa polar dan juga kameranya. Lalu kita cari titik fokusnya atau gambar terbaiknya. Kita bisa mengambil beberapa kali tag ya. Oke, kita sudah dapatkan dan kita dapatkan gambar yang terbaik dari beberapa hasil jepretan tadi. Nah ini dia, ini adalah gambar, ya gambar hasil potret dari yang saya ambil dari preparat usus atau jaringan mamalia. Nah ini menunjukkan bahwa pada jaringan usus di mamalia terdapat fili atau jonjot usus yang digunakan untuk penyerapan makanan. Selanjutnya, kita harus membersihkan beberapa bentuk dari lensa polar. Biasanya setelah melakukan praktikum, terdapat beberapa peneliti yang menggunakan mikroskop dan tersisa beberapa kotornya seperti debu ataupun bahkan rambut halus pada mata atau halisnya. Nah, pertama-tama setelah kita melakukan shutter atau mematikan sambungan elektrik atau listrik pada mikroskop yang tersebut, kita mengambil dari lensa ocular yang akan kita bersihkan. Oke, kita ambil sebelah sini. Nah ini adalah wujud dari lensa ocular yang akan kita bersihkan. Di dalamnya terdapat dua buah lensa yang memiliki bentuk yang berbeda. Lensa yang letaknya di sebelah atas ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan memiliki dua sisi. Satu sisi datar yang menghadap ke atas dan dua sisi yang berbentuk cembung ya menghadap ke bawah. Lalu di bawahnya ini lensa yang memiliki ukuran yang besar. Kita buka dulu perlahan. Kita siapkan dulu tisu sebagai letakannya ya. Oke, untuk alat yang dibutuhkan dalam kompensian lensa ocular ini bisa menggunakan tisu lensa. Namun alternatifnya juga bisa kita gunakan tisu biasa yang kita utamakan adalah sterilisasinya. Nah ini dia. Jadi setelah kita buka tabung yang bagian atasnya terdapat sebuah lensa yang kecil yang tadi. Ini bagian cembungnya mengarah ke bawah dan bagian datarnya mengarah ke atas. Kita letakkan dulu. Lalu kita buka lagi ada cakram bagian tengah. Kita lepaskan lalu kita temukan bahwa bagian bawah terdapat lensa satu lagi yang ukurannya lebih besar dan yang pertama. Nah ini dua sisi ya mungkin agak sedikit cembung. Oke kita letakkan di bawah. Nah ini juga. Pertama-tama kita bersihkan adalah tabung-tabungnya tadi. Sebelum kita membersihkan lensanya kita bersihkan tabungnya dulu dengan menggunakan tisu. Kita bersihkan dulu dari debu dan kotoran. Oke apabila sudah dilakukan pembersihan kita pisahkan satu persatu lalu kita siapkan untuk pembersihan lensa ukuler yang tadi. Pertama-tama kita cara membersihkannya adalah dengan kita bersihkan terlebih dahulu lensa yang ukurannya lebih kecil ya. Kita lakukan dengan tidak menyentuh bagian dari bentuk yang sekung ataupun jembungnya ataupun yang datar. Kita siapkan disini sebuah tisu dan juga sebenarnya kita bisa menggunakan cairan untuk menetralisis seperti misalnya cairan yang ada di kacamata atau bahkan alkohol. Disini saya menggunakan alkohol yang 96% ya. Pertama-tama kita gunakan katembat jadi jangan terlalu banyak juga. Kita siapkan katembat lalu kita oleskan ke bagian sisi yang akan kita bersihkan. Disini ada sisi yang paling datar dulu. Oke kita bersihkan dengan menggunakan pisu. Jika sudah dirasa bersih ataupun dirasa perang bisa kita tambahkan kembali. Jika sudah dirasa bersih kita bisa menggunakan sisi sorry membersihkan sisi yang lainnya untuk dibersihkan ya. Jadi kita pilih asmasinnya, lalu kita bersihkan sama juga menggunakan alkohol yang tersedia. Jika sudah dirasa bersih bisa kita pisahkan untuk membersihkan bagian lensa yang satunya lagi yang ukurannya lebih besar. Untuk lensa yang ini sama seperti tadi kita siapkan atau kita oleskan terlebih dahulu dengan alkohol untuk menetralisir. Kita coba oleskan atau kita asihkan dengan kentu seluruh. Kita coba oleskan atau kita asihkan dengan kentu seluruh. Jika sudah dirasa bersih untuk beberapa kali pembersihan atau juga di rasa kurang bisa kita tambahkan kembali alkohol atau belum baik untuk membersihkannya dan menggunakan tisu ya. Jika sudah dirasa bersih, saatnya kita memasukkan kembali atau membentuk ulang lensa kurang yang sudah. Jadi diawali dengan bagian cakram yang paling bawah lalu diletakkan lensa yang ukurannya besar atau lebih besar yang ada di bawah seperti ini. Lalu kemudian kita tutup dengan menggunakan cakram yang ada di bagian tengah. Kita letakkan seperti ini. Lalu kemudian kita letakkan lensa yang kecil. Selalu diingat bahwa lensa okuler yang ukurannya kecil ini adalah lensa yang langsung berkontak dengan mata kita. Sehingga kita letakkan lensa okuler yang ukurannya kecil ini dengan posisi atau bagian lensa cembunnya menghadap ke bawah. Jadi lensa yang mendatar menghadap ke atas. Jika sudah selesai, kita tutup kembali dengan tabung dari lensa okuler. Kita tutup kembali. Jika sudah bisa kita pasangkan kembali ke mikroskop yang sudah siap untuk digunakan kembali. Dan begitulah cara pengelusian lensa okuler dalam beberapa bentuk yaitu bentuk yang lebih kecil ataupun yang besar dengan dua sisi yang berbeda. Terima kasih. Baik untuk uji yang terakhir kita gunakan atau kita melakukan percobaan uji makanan. Nah pada percobaan uji makanan ini berdasarkan kebutuhan harian pada setiap manusia. Tapi disini kita menyesuaikan dengan kesediaan bahan yang ada yaitu kita ingin menguji bahan-percobaan yang berupa tabung hidrat dan juga protein. Untuk karbohidrat sendiri terdapat dua reagen yang biasa digunakan. Jadi yang pertama ada reagen benedic dan juga reagen blue gold. Nah perbedaannya antara reagen benedic dan reagen blue gold meskipun kedua yang belum. Maka larutan atau indikator yang bisa digunakan untuk menguji karbohidrat. Untuk reagen benedic ini digunakan untuk mengindikasikan atau indikator adanya partikel atau komponen glukosa di dalam karbohidrat. Sedangkan untuk reagen blue gold ini digunakan untuk mengetahui atau sebagai indikator adanya amilum pada suatu bahan makanan. Jadi jika kita ingin menguji sebuah sampel makanan yang mengandung amilum maka digunakan kita melakukan blue gold. Nah perbedaannya sendiri antara amilum dengan glukosa merupakan amilum sendiri merupakan bagian dari karbohidrat yang memiliki rantai lebih kompleks dibandingkan glukosa. Jadi termasuk dalam bisakaridrat atau bahkan polisakaridrat. Sedangkan untuk glukosa yang menggunakan indikator benedic digunakan indikator benedic merupakan rantai karbohidrat yang paling sederhana atau disebut dengan bisakaridrat. Nah selanjutnya adalah reagen biuret. Reagen biuret ini digunakan untuk menguji adanya dalam suatu bahan makanan yang terindikasi adanya protein atau sebagai indikator protein. Nah dari reagen biuret ini merupakan campuran antara NALH dan 2CWSO4. Nah dari ketiga reagen ini memiliki respon terhadap bahan makanan yang nantinya akan digunakan. Nah dari tabel sini bisa kita lihat bahwa reagen benedic akan positif mengandung glukosa jika setelah kita campurkan dengan bahan makanan akan berubah warnanya menjadi merah batang. Sedangkan untuk reagen glukol akan berubah jika positif mengandung amilum akan berubah warnanya menjadi berubah. Semakin gelap warna dari bahan makanan yang sudah diterteskan dengan reagen glukol maka menunjukkan semakin banyaknya atau semakin melimpahnya kadar amilum dalam bahan makanan tersebut. Nah untuk yang terakhir yaitu reagen biuret ini tadi dikatakan sebagai indikator adanya protein. Nah apabila reagen biuret ini diterteskan atau dicampurkan dengan bahan makanan dan mengandung protein maka warnanya akan berwarna umum. Karena ini akan menjadi pengingatan antara protein dan juga reagen glukol. Oke itu dia reagen yang biasa digunakan. Yang umum digunakan meskipun demikian ada beberapa reagen yang lain. Dan juga pengganti dari beberapa reagen seperti benedic seperti pehleta dan begitu. Nah untuk cara penggunaannya bisa kita menyiarkan bahan makanan lalu dihaluskan dan kemudian ditetesi beberapa reagen yang ada yang kita punya. Nah untuk membantu dari proses uji coba pangan ini bisa kita gunakan dengan bantuan suhu ataupun dengan bantuan penghalusan. Baiknya secara pekanis ataupun dengan bantuan alat. Oke demikian dari semua uji rangka yang diselesaikan kompetensi bidang yang saya lakukan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah memanjarkan semua usaha kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.